Pemirsa kedatangan pemudik asal Sukabumi dari Jakarta dan kota lainnya ke terminal tipe A kota Sukabumi Jawa Barat menurun hingga 70% pasca diterapkan FSPP di kota tersebut, bahkan sejumlah perusahaan bus sudah menghentikan armadanya beroperasional karena jumlah penumpang yang turun drastis, sementara kondisi normal masih berjalan untuk jurusan Sukabumi Bandung. Mendekati bulan suci Ramadan akhir April nanti, kondisi lengang di terminal bus tipe A kota Sukabumi sudah dirasakan sejak satu pekan ini. Para pemudik asal Sukabumi yang mencari nafkah di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor dan kota lainnya menurun hingga 70% pasca adanya larangan mudik dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di kota tersebut. Penumpang yang turun di terminal bus tersebut hanya beberapa penumpang yang biasanya selalu dipenuhi terlebih mendekati bulan puasa. Kepala terminal bus tipe A Yuki Rahmat Yunus mengungkapkan pihaknya masih melakukan pelayanan 24 jam dan menyiapkan sejumlah armada untuk semua jurusan AKAP atau AKDP di terminal. Pihak Kementerian Perhubungan Darat pun tidak akan membatasi namun hal tersebut dikembalikan lagi kepada perusahaan bus. Di bawah rata-rata, sekitar 60% atau 70% kita berkurang. Untuk standar kesehatan yang diterapkan di sini seperti apa? Ya, Alhamdulillah di terminal tipe A Sukabumi kita sudah ada washtacal portable, ada dua buah. SIT Taser ada enam buah, serta ada bilik desinfektan. Itu sudah ada dua buah untuk kedatangan dan keberangkatan. Kedatangan para penumpang bus bisa mencapai 1.200an orang, namun kini terlihat sangat lengang. Bahkan setiap bus baik keberangkatan maupun kedatangan hanya membawa penumpang lima orang, terutama untuk jurusan Sukabumi Jakarta.